Ada dua program, pertama adalah program Keluarga Harapan untuk targetingnya 10 juta dan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni target tersebut telah tercapai 100%. Saat ini kami sedang bersiap menyiapkan pencairan anggaran program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat yang insya Allah akan segera bisa masuk ke dalam rekening KPM itu pada tanggal 10 Juni, artinya pada minggu-minggu ini sedang kita bersiapkan. Kemudian bantuan sosial yang kedua yang menangani dampak COVID-19 adalah bantuan sosial Presiden, yaitu Sembako. Targetnya ada 1.900.000 terbagi di dua wilayah, pertama di DKI, itu 1.300.000.000, kemudian di Bodetabek, Kebupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, itu secara akumulatif untuk 600.000.000. Tahap 1, 2, 3, 4, telah tercapai 100%. Kemudian saat ini sedang berlakukan tahap 5, pada hari ini sedang dipastikan mencapai 100%.